Halo guys selamat pagi ya semoga dalam keadaan sehat semayah kali ini saya mau beri sedikit petunjuk atau solusi ya bagaimana kalau hai 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 peinstalasi power ya di mobil seperti Hai mobil pickup atau mobil truk kantor ya kantor atau koldisel Hai atau Fuso ya yang biasanya pasang power mobil Hai itu kan Hai eh Hai ada speaker di pintu biasanya itu Hai oleh Installer Hai dalam pemakaiannya itu Hai setelah dipasang dengan power dalam kenyataannya itu biasanya yang di pintu yang bawaan dari truk atau pickup itu hampir tidak berbunyi hai 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 nanti kita jelaskan duduk perkaranya ya guys hai 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 di sini kita akan memberi tips untuk solusinya ya guys hai 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 jadi begini guys ini ada power ya ini sudah saya upgrade ya ya imperturnya sudah saya naikkan kemudian disini ada filter filter andalan saya untuk channel bass ya low bass boost kit ya Hai nah Hai kalau Hai instalasi power pada pickup atau truk ya hai 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 itu umumnya speaker di pintu kan tidak diganti ya guys Hai jadi untuk vokal biasanya dipasang eksternal ya speaker vokal Hai nah biasanya yang di pintu yang bawaan dari truk atau pickup itu tetap yang asli ya guys speakernya kecil hai 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 nah persoalannya guys begini Hai itu dari sumber bunyi head unit biasa akan di setel nanti oleh Installer Hai bassnya diberi sedikit misalnya kemudian loudness dinyalakan Hai eh kemudian level volume itu nantinya terkeras itu nggak sampai separoh ya misalnya kalau levelnya itu itu sampai empat puluh Hai nah paling-paling nanti dalam setting instalasinya Hai itu menjelang 10 artinya seperempat dari maksimal volume jumber itu sudah yang paling keras ya guys Hai nah persoalannya Hai persoalannya Hai seperempat dari volume yang terkeras itu bagi speaker Hai speaker bawaan itu kan dipasang biasanya langsung ke head unit ya guys Hai nah Hai akibatnya dengan volume hanya dibuka seperempat Hai akhirnya Hai akhirnya speaker bawaan yang di pintu itu hampir tidak berbunyi artinya pelan saja Hai ya guys sementara Hai dalam posisi yang seperempat volume dari head unit Hai bagi power itu sudah di set oleh Installer Hai biasanya dengan gain ya dan lain sebagainya sehingga bunyinya udah keras Hai nah disitulah persoalannya ya guys kenapa rata-rata Hai eh demikian instalasinya artinya speaker bawaan yang ada di pintu Hai hampir tidak ada fungsinya ya Nah kalau itu bagi saya ya sejak lama tahun 90-an waktu di Pekanbaru itu saya sikapi guys Hai artinya Hai tanpa pemakaian power Hai itu Hai tata suara di dalam truk atau pickup itu kan Hai kalau dibunyikan dengan speaker bawaan Hai itu kan sudah memadai kerasnya Hai sudah memadai Hai Hai ya dengan volume kita buka kadang sampai separuh ya Hai diberi bass treble dan lain sebagainya sudah memadai Hai nah kemudian kita timbul ingin memperkuat Hai artinya menambah dengan power Hai nah Hai tetapi dalam implementasinya ya dalam penerapannya kenapa malah Hai speaker yang bawaan mobil tersebut Hai malah dianggurin Hai itu kan sama aja kalau bunyinya dibunyikan cuman pelan Hai Hai ya dengan adanya power kan kita bukanya itu cuman sedikit volume karena udah keras Hai sementara speaker yang bawaan itu berasal dari head unit Hai itu kan sama aja dengan dianggurin ya guys nah jadi cara menyikapinya ini tips yang saya berikan sekarang ya guys Hai ibaratnya begini kalau bisa kita optimalkan yang speaker bawaan itu ya jadi dari head unit itu guys jangan diberi loudness pertama ya yang kedua jangan diberi bass artinya flat saja hai 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 nah apa tujuannya tujuannya agar kita mencapai yang namanya sound quality loud Hai SQL ya kan kita mau nambah power nih jadi bunyinya biar bisa lebih hore-hore bisa lebih meriah ya ya bahkan yang bawaan di pintu kalau bisa lebih keras dari semestinya Hai ya Nah kalau tanpa power biasanya kita bikin keras speaker bawaan itu nggak bisa terlalu keras kenapa karena biasanya kita menyetel bass kan bass kita tambah kan begitu nah ketika bass ditambah atau loudness dinyalakan pada plume separoh itu bunyi speaker bawaan itu sember guys nah akhirnya kita mengecilkan plumenya atau menyesuaikan bass agar tidak sember kan begitu nah sekarang saya beritahu ya saya udah lama itu salah satu kiat saya digemari oleh customer saya ya artinya apa yang ada di kenderaan itu bawaan itu dioptimalkan jangan malah sampai dianggurin kan begitu nah seringkali bahkan saya kedatangan instalasi oleh orang lain kemudian kedatangan customer dia mengeluh bagaimana caranya supaya speaker pintu bawaan bisa dipasang ke power katanya biar lebih keras katanya nah saya katakan begini speaker bawaan pintu itu cocoknya untuk head unit artinya tendangan dari head unit itu kan 12 volt BTL ya dari tip itu dari head unit itu 12 volt BTL sementara power itu rata-rata tendangannya itu adalah 24 volt ya guys ya nah jadi memang speaker bawaan yang ada di pickup atau di truck itu tidak akan tahan terhadap tendangan dari power ya nah solusinya kan kenyataannya variasi atau installer itu memasang demikian seperti yang saya ceritakan di awal ya hampir tidak berfungsi artinya dianggurin hanya dengan volume seperempat memang tata suara disana menjadi lebih keras akibat adanya power namun disitu pengertiannya dalam tanda kutip ya sebetulnya kita tidak menambah artinya tujuan menambah tata suara yang ada ditambah misalnya yang tata suara yang ada itu misalnya 10 kita mau tambah 200 ya nah yang dilakukan installer umumnya bukan 10 tambah 200 ya guys tetapi 1 atau 1,5 ditambah 200 kenapa karena dengan adanya power akhirnya head unit itu kan gak dibunyikan dengan level yang seperti tanpa power artinya speaker bawaan yang ada itu yang mendapat langsung dari head unit itu itu ibarat dianggurin makanya saya katakan ibarat 1 ditambah 200 nah itu konsepnya dalam tanda kutip itu kan namanya mubazir nah jadi kalau kita kalau bisa 10 tadi dijadikan 15 caranya seperti saya bilang tadi ya jadi head unit itu silakan anda buktikan sendiri ya head unit dengan bawaan mobil ya apa mobil pribadi atau mobil apa kek terserah ya ya head unit aja anda buka volume sampai separoh anda matikan loudness ya anda bikin flat aja ya flat jadi bassnya gak usah diberi ya gak dikurangi gak usah diberi tambah ya itu namanya flat ya guys anda buka separoh anda buka terus sampai 60% anda buka lagi sampai 70% itu speaker bawaan yang di mobil di pickup di pintu truk dan lain sebagainya itu akan sangat keras dan jernih tanpa sembar kenapa? karena gak diganggu oleh bass nah tinggal kemudian anda menambah sedikit treble nah disitulah solusinya atau kiatnya kita membuat dari 10 menjadi 15 artinya yang ada justru kita up optimal kan yang kita cari adalah SPL jadi total keseluruhan jadi 15 ditambah 200 dengan adanya power nah sekarang dalam logikanya mana yang lebih bagus mana yang lebih anda pilih ya 1 ditambah 200 atau 15 ditambah 200 nah mungkin saya yakin anda semua mengerti ya bagaimana menjawabnya nah oke sekarang selalu apanya langkah-langkahnya guys ya ini kan power kita ini ini sekarang udah nyala ya nyala saya cuman sekedar beri contoh saya gunakan sumbernya laptop jadi inputnya ini kecil aja guys ya kecil artinya dengan kondisi tidak sembar sekarang dengan kondisi demikian di power ini kan ada gain ya guys seperti yang saya ceritakan tadi otomatis orang beri gain di sini sehingga bunyinya sudah cukup keras ya nah sekarang eh kondisi dengan input demikian ya kira-kira disini udah saya sadap ya di channel bass disitu bisa dilihat guys di layar osiloskop ya disitu ada apa namanya kebetulan ini yang saya gunakan disini kan frekuensi dari bass test EASK frekuensi 50Hz ya guys nah jadi disitu kan dilihat gitu tendangannya sekian ya nah sekarang dengan kondisi seperti ini ya ini kan untuk power ibaratnya kalau dengan speaker yang untuk power itu sudah cukup berdentum atau keras ya nah sementara yang di head unit itu kan bunyi speaker langsungnya kan pelan karena kita membukanya cuman seperempat ya nah kenapa karena kalau kita buka besar-besar nanti level di power itu kan ada gain hampir tidak bisa kita menyetel terpaksa kita buat minimal ya dalam kondisi minimal itu pun sudah terlalu keras pengeluaran dari power kenapa karena inputnya kan tadi saya ceritakan ya jadi kita up dari separoh loudness mati bassnya plat ya nah level di head unit itu kan kita besarkan tujuannya agar speaker yang di pintu bawaan yang tidak melalui power itu sudah mendapat kekerasan yang memadai kan begitu tujuannya nah sekarang solusinya disini kan ada gain untuk ini 4 channel ada channel bass dan kemudian ada channel vocal stereo stereo nah jadi ini ada sekedar skematis ya nah ini kalau kita ini disini kan ada input ini misalnya ini sebelah aja ya ini kita kasih contoh sebelah aja dari input ini ya dari input RCA masuk ya ini kira-kira simbolnya begini ya nanti di dalam itu akan ketemu 1 kg ya kemudian ada keramik 470 pf ke ground ya guys ini sekedar untuk menapis interferensi frekuensi radio dan desis ya dari luar nah kemudian ini baru gain ini ada gain 50 kg ya guys nah ini 1 kg ini sekedar buffer ya guys penyanggah agar tidak loss aja langsung ke volume dari input ya nah jadi artinya ee karena head unitnya itu ee kita levelnya kita besarkan hampir mungkin ee 2 volt atau 2 setengah volt RMS ya itu sangat besar bagi input ya sehingga akibatnya level ini hampir tidak bisa dibuka ya dengan posisi minimal aja dia udah bekerja dengan sangat keras misalnya nah biasakan volume ini dari groundnya ini ee ee ada ada diberi oleh pabrik itu resistor lagi jadi nggak benar-benar 0 kalau gainnya itu minimal ya nah atau dengan dibuka sedikit aja gainnya sudah terlalu keras ya nah kondisi demikian akibatnya apa akibatnya unit tone controlnya itu nggak bekerja efektif misalnya ada disitu untuk channel pokal ada HPF misalnya ya guys nah unit rangkaiannya itu karena sinyal input itu gainnya sangat sedikit hampir tidak bekerja efektif nah disitu juga itu masalah kedua ya guys nah jadi solusinya guys ya nah sinyal yang dari sumber yang begitu besar karena volume nya kita besarkan agar volume speaker bawaan yang melalui head unit langsung itu cukup keras ya nah sekarang RCA nya itu harus kita kecilkan guys ya harus kita bagi ya bagi 2 atau bagi 3 ya baru kemudian dimasukkan ke gain volume potensio gain kan begitu ya jadi diperkecil dulu dari misalnya 3 pole dari RCA nya ya kita jadikan misalnya 2 saja yang masuk ke dalam ke gain ya atau kita jadikan 1 ya sepertiga saja ya nah itu caranya begitu nanti baru dari potensio gain itu bisa kita buka gitu nah akibatnya apa akibatnya nanti tone control nya ini ini kan bahan pas ada LPF ya ada HPF bisa bekerja dengan optimal nah karena input nya cukup gitu arti dari gain itu cukup gitu ya guys karena rancangannya itu kan gain itu dibuka separoh rata-rata itu ya nah sementara kondisi yang seperti standar itu tadi saya bilang ya installer biasa kan nyetel sampai separoh ya kan sampai separoh tapi dari head unit nya itu kan kecil cuman setengah pole biasa volume misalnya dibuka seperempat aja kan begitu kan biasanya nah sekarang bagaimana kalau head unit nya itu dibuka malah besar nah kan jadinya gain ini gak bisa dibuka harus dikecilkan betul akibatnya bahan pas gak efektif nah jadi solusinya sinyal yang input itu kita bagi ya guys cara membaginya tuh begini guys anda siapkan disini resistor 4 biji ya kan dia 4 channel jadi ada siapkan disini 5 kilo 6 5 kilo 6 4 biji kemudian 18 kilo 4 biji ya guys kemudian disini ada keramik 4 nano 7 2 biji ini nanti untuk di channel vokal ya guys 4 nano 7 ya 2 biji aja karena stereo kan nanti ini 2 ee ee ini makanya 4 karena dia 4 channel kan jadi kita kasih semua nanti setiap channel input nya kita beri seperti ini guys ya nah jadi ini hasilnya begini ya hasilnya ada 2 2 macam bedanya disini ini ada pakai 4 nano 7 ini untuk channel vokal ya guys nah ini untuk channel bus nya ya guys nah 5 kilo 6 kita kita masukkan disini guys ya nah kemudian disini ada 18 kilo anda lihat ya 18 kilo ke bumi ke ground ya jadi 18 kilo ini paralel dari gain ini guys ya nah anda lihat ya kan dia paralel jadi yang masuk ke sini ini 1 kilo ya anggap ini kecil sekali bagi 50 ya nah jadi misalnya kalau yang masuk itu RCA 3 volt nah ini kita bagi jadinya guys ya terbagi disini 1 volt disini 2 volt disini nah paham ya kira-kira ini defider ya namanya dalam resistor ini begini seri ke ground defider pembagi tegangan ya guys nah kira-kira ini kan kalau disini 3 volt dihambat disini 5 kilo 6 ada 18 kilo ee ibaratnya disini ada 1 disini ada 3 disini jadi dia 4 per 4 ya nah otomatis nanti ee disini di potensio ini akan lebih kecil atau anda bisa jadikan disini 18 kilo ya 18 kilo disini 18 kilo atau 10 kilo disini 10 kilo disini gak masalah yang penting sifatnya defider kalau 10 kilo disini 10 kilo disini berarti anda bagi 2 itu guys jadi 10 kilonya tertahan di atas sini ya masuk ke sini udah lebih kecil ya ya nah sekarang gunanya untuk channel vokal kenapa di ada 4 nano 7 itu silahkan anda paralel di sini guys yang 5 kilo 6 anda paralel jadi ini gunanya untuk bypass treble ya nah jadi anda memperkecil RCA yang besar dari head unit anda perkecil ya agar masuknya ke gain sehingga gain bisa dibuka kan begitu agar banpas bisa HPF bisa bekerja efektif nah dengan memperkecil ini otomatis treble kan kecil nah itu gunanya 4 nano 7 itu bypass jadi untuk treble dia tidak diperkecil tetap dia nyelonong dengan adanya 4 nano 7 ces ces gitu guys paham ya kira-kira jadi ini 4 nano 7 untuk yang di channel vokal kan stereo makanya kita siapkan 2 biji keramik 4 nano 7 ya guys nah oke ya kira-kira dengan demikian nantinya nah anda bisa menyetel head unit itu untuk speaker pintu yang langsung itu bisa sound quality ya nggak usah diberi bass ya itu bass tugasnya nantian adalah power karena speaker pintu kalau dibesarin volume diberi bass dia sember tapi kalau anda beri dia flat saja kasih sedikit treble ya anda keraskan volume sampai 70% itu bunyinya akan jernih dan lancang boleh dibilang ya bunyinya 2 kali lipat dari bawaan asli bawaan asli yang kalau anda pakai biasanya kan anda beri bass nah dengan diberi bass nggak bisa volume nya itu apalagi pakai loudness kan begitu guys nah paham ya maksud saya nanti fungsi daripada yang namanya yang keras-keras itu kan nanti dari power anda bisa optimalkan HPF dan kemudian LPF ya guys nah jadi disini anda lihat disini ya di terminal ini nanti anda lihat yang setiap jalur inputnya itu kemana di papannya jadi motherboardnya ini ini nggak perlu dibuka guys anda cukup putuskan disini anda ketemu nanti satu kilo ya dua biji ya dari input itu nah nanti anda putuskan kakinya salah satu anda anda ungkit ke atas ya nah kemudian anda selipkan disitu lima kilo enam ya diantara yang apa tadi setelah anda putus jadi cara memutuskannya guys yang tinggal di papan PCB itu sisakan sedikit nah sebelum diputus sebaiknya anda korek-korek dulu ya dikorek-korek dengan obeng agar dia bersih kemudian anda basahi dengan timah gunanya ketika setelah anda putus timah akan bagus mudah mudah menyatu ketika anda sambungkan komponen tambahan nah itu maksudnya guys ya tanpa mengganggu solderan yang di bawah jadi kita menyoldernya gak boleh lama-lama ya harus sebentar aja timah bagus sebentar aja ya tapi timahnya lengket makanya harus dikorek-korek dulu sebelum diputus dibasahi dulu guys dengan timah ya paham ya kira-kira nah kemudian anda cari disini jalur ground ya anda cari jalur ground nah jadi ikuti aja gambar seperti yang saya beri petunjuk ini jadi ada 18 kilo ya kemana disambungnya ya anda bisa lihat disini ya nah ini nanti hasilnya anda bisa buka volume di head unit itu lebih dari separoh bunyi speakernya itu jernih yang bawaan ya nah kemudian baru powernya dinyalakan disetel ya berarti speaker vocalnya nanti yang dari power itu kan sedikit lebih keras dari yang di pintu paham ya kira-kira oke ya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh